Hai hai Sobat Deniz, ini hari pertama kita di Anyer, rencananya kita bakal menginap di Jayakarta, Vilas Anyer. Sebelum lanjut videonya, tolong di subscribe, like, share, dan komen. Tonton terus videonya sampai habis ya. Nah, ini guys, kita bakal nginap di Jayakarta. Kayaknya salah belok guys, kelebihan. Oke, kita muter di sini aja ya, tempat yang luas. Seharusnya jalan yang kecil tadi. Kotelnya agak masuk ke dalam, karena memang langsung ke pantai. Nah, ini... Ini guys, jalannya nggak begitu kelihatan ya. Kita bakal nginap di sini. Kita bakal review juga, gimana asiknya nginap di Jayakarta. Penuh sih, Pak. Ya, mau check in? Oh, silahkan. Ya, makasih. Alhamdulillah, kita udah sampai dengan selamat. Kita tepat sampai jam 4.54. Kita bakal check in dulu. Dadah! Pada saat check in, kita tidak diminta deposit. Tapi kita diminta untuk meninggalkan KTP selama menginap di sini. Kita udah check in tadi di depan. Dan kamar kita masih ke arah sana tuh, ke arah pantai kali ya. Ini suasana di dalamnya nih. Ini kembang sekitarnya seperti ini. Asik ya. Nah, kita udah sampai di kamar nih, guys. Kebetulan kita dapetnya di lantai 3. Yuk kita masuk. Ini karena cuma 3 lantai, jadi memang nggak ada lift-nya ya. Kita dapet kamar di nomor 132. Guys, kita menginap di Jayakarta. Dengan kamar tipe butik suite. Ini kita berada di lantai 3. Nah, pertama kita masuk sudah disuguhi dengan meja makan ini. Lengkap dengan kulkas. Peralatan, perlengkapan untuk bikin air panas. Dan kita ada microwave. Ini juga kita ada semacam ruang tamu buat duduk-duduk di sini ya. Dengan TV, belum kita cek untuk channel dan siaranya jelas atau nggaknya. Ini dia kamar tidur kita. Di sampingnya ada 2 lampu tidur. Atau mungkin bisa buat lampu baca. Dengan nakas di kiri kanan ya. Dan di sebelah sini ada buat colokan listrik ya. Bisa buat cas handphone. Dan ada telepon juga. Ini kita ada cermin besar buat bercermin. Oh, ini lemarinya nggak kelihatan ya tadi. Ini lemarinya ya. Kita taruh baca. Kita bakal review untuk kamar mandinya. Oh, ini untuk kamar mandinya. Sewernya ada di sini. Ini ada cermin besar dan ada waspavol. Ini untuk kelengkapannya ya. Oh, mereka sediain papas juga nih guys. Sabun. Ini untuk kelengkapan mandi. Ada body lotion, conditioner shampoo. Ada shower gel, sisir, pasta, dan sikat gigi. Ini kolosetnya di sini. Ini apa ya? Oh, ini untuk kemanasnya kali ya. Bagaimana hendaknya yang panas. Saklar posisi hidup kan. Takutnya pas nggak panas mungkin ya. Dan ini kita ada bathtubnya juga. Walaupun kecil, tapi ya lumayan ya. Bisa buat denis mandi. Ini hiasan dindingnya. Untuk handuk. Sudah ada ya. Ini kenapa begini? Oh, karena langsung menghadap ke taman. Kita tutupnya di atas. Dan kita cek. Kita ada balkon juga. Kita ada balkon nih guys. Keren banget. Benar-benar amazing ya. Kita bisa lihat sunset dari sini. Kalau nggak main ke pantai, kita juga bisa lihat pantai dari sini. Tapi pastinya kita mau main ke pantai ya. Ya, ramai ya pantainya. Tapi ramai juga nih. Keren. Jadi sudah nggak sabar pengen main dulu ke pantai. Jadi kita siap-siap dulu ya. Sebelum review yang lainnya. Kita buru-buru dulu ya. Mau ganti baju ke pantai. Untuk kegiatan main kita di pantai. Nanti akan dibuat dalam video terpisah. Biar video ini tidak terlalu panjang durasinya ya guys. Kita akan review fasilitas yang ada di sini. Ini restoran. Dipakai juga untuk sarapan pagi besok. Nah, ini ada playground. Bisa untuk main anak-anak. Di sini juga ada kolam renang. Tapi sepertinya kolam renangnya tidak begitu besar ya. Walaupun airnya sih bersih. Malam harinya kita coba jalan-jalan di sekeliling kamar hotel. Kita rencananya bakal jalan menuju ke lobby. Untuk mengetahui ya suasana di sini seperti apa. Kayaknya di salah satu vila ada acara dari rombongan dari tamu lain ya. Mereka mengadakan barbecue dan karaoke di sepertinya. Kita lanjut jalan ke lobby nih guys. Ternyata di seputaran lobby juga sepi ya. Dan di lobbynya juga kelihatan sepi. Padahal tadi waktu check-in sore hari. Sepertinya ramai. Dan ada tempat karaoke juga. Karena memang sepi. Akhirnya kita bermaksud untuk kembali ke kamar aja untuk istirahat. Kita bakal liat pemandangan di pagi hari ini. Banyak tamu yang inap ya guys. Nah. Pagi hari ini. Dapuran ombaknya keren banget. Tuh. Wow. Ombaknya emang gede-gede banget sih di sini. Jadi kemarin juga ngobrol sama mas-masnya yang di sana ya. Yang nyewain bugi-bugi kalau kita main jet ski gitu. Harus didampingin dulu sama operatornya. Jadi kita gak bisa langsung main sendiri. Walaupun misalnya bisa. Tetap harus sama operatornya dulu. Ntar kalau dilihat udah lancar. Baru boleh operasiin sendiri. Karena di sini memang ombaknya gede. Kalau aku masih asik di sini. Sambil menikmati secangkir kosi. Kita emang ada balkon. Dan bisa buat duduk-duduk di sini ya. Cuman sayang memang gak ada meja. Makanya aku taruh kopinya di sini. Guys di sini ternyata kan kolam renangnya. Saya kecil dan lagi rame. Lagi banyak anak-anak. Jadi Dennis gak berenang dulu ya. Dia main air laut aja. Setelah capek main di pantai. Sekarang waktunya kita sarapan. Fasilitas sarapan dari hotel ini hanya untuk dua orang. Karena kita bertiga dengan anak. Jadi kita dikenakan additional charge. Untuk anak itu sebesar 60 ribu tambahannya. Dini sudah gak sabar. Mau makan dan dia mulai pilih-pilih. Mau sarapan apa pagi ini. Ini lom pangkari. Mau. Superhero. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton